Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas 7 Berjumpa lagi dengan Ibu NG Dalam mata pelajaran matematika Pada pertemuan kali ini Bu NG akan melanjutkan pada Subab perbandingan berbalik nilai Dimana subab ini Merupakan subab yang paling akhir Dari semester ini Jadi semester 1 ini kita punya 4 bab Dan yang perbandingan berbalik nilai Ini merupakan bab yang terakhir Oke Kalau pada pertemuan kemarin Bu NG sudah membahas tentang perbandingan senilai Masih ingatkah kalian Perbandingan senilai itu dinyatakan Dengan persamaan fungsi ya bagaimana Ada yang masih ingat Ya betul Y sama dengan A Dikalikan dengan X Berarti kalau berbalik nilai Apakah persamaan fungsinya Y sama dengan X Tentu saja tidak Kenapa karena dia berbalik nilai Jika Y adalah fungsi X Dan hubungan antara variable X dan Y Dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A per X Nah disini kan Antara Antara A sama X nya Tidak jadi satu Kenapa? Karena dia berbalik nilai Jadi Y sama dengan A per X Kalau yang perbandingan senilai kemarin Maka persamanya sama dengan Y Sama dengan A kalikan X Paham ya? Jadi kalau senilai Y sama dengan A kalikan X Kalau berbalik nilai Maka Y sama dengan A per X Dimana A nya tidak boleh sama dengan 0 Dan A itu disebut sebagai konstanta perbandingan Langsung saja ke contoh ya Contohnya Y berbanding terbalik dengan X Jika X sama dengan 12 Maka Y nya sama dengan 6 Berapa nilai Y jika X nya sama dengan 9? Nah disini kan Sudah ada pernyataan bahwa Y Itu berbanding terbalik dengan X Jika X nya 12 Y nya 6 Berarti kalau X nya 9 Y nya berapa? Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah Benar Kita harus mencari konstanta perbandingannya dulu Kita masukkan dalam persamaan fungsinya Y sama dengan A per X Dimana tadi disini Kalau X nya 12 Y nya sama dengan 6 Jadi nanti kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A per X ya X nya 12 Y nya 6 Sehingga nanti ketemu A nya adalah A nya adalah 6 Dikalikan 12 A nya ketemu 72 Nah dari sini baru kita bisa mencari nilainya Y Jika X nya adalah 9 Kembali lagi persamaan fungsinya Y sama dengan A per X Dimana A nya adalah 72 Sedangkan X nya adalah 9 Maka Y nya ketemunya adalah 72 dibagi 9 Yaitu 8 Bagaimana? Gampang kan? Coba nanti dicermati lagi Pokoknya yang penting kita sudah bisa Membedakan persamaan fungsinya Antara yang berbalik nilai dengan yang senilai Kalau berbalik nilai Maka Y sama dengan A per X Nah tinggal dimasukkan saja nanti Nilai-nilainya berapa Kita lanjut ke grafik perbandingan berbalik nilai Kalau untuk A nya positif Maka nanti grafiknya pasti seperti ini Akan naik Dan juga akan turun seperti ini Ini kalau domainnya Asalnya Daerah asalnya itu X nya positif Dan X nya ini negatif Jadi kalau X nya positif Maka nanti dia Grafiknya seperti ini Kalau X nya yang negatif Maka grafiknya kebalikannya Kalau untuk A nya kurang dari 0 A nya negatif Maka untuk X nya yang positif Harganya adalah seperti ini Nah kalau X nya negatif Berarti seperti ini Kebalikannya Nah grafik perbandingan berbalik nilai Berbentuk hiperbola Berbeda dengan grafik Perbandingan senilai Kalau senilai kemarin kan Bentuknya lurus gitu ya Jadi dari Dari melewati salu Melewati titik 0 Terus lurus Itu kalau senilai Kalau yang berbalik nilai Berbeda bentuknya seperti hiperbola Contohnya Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 12 Per X Nah kalau kita disuruh mencari Membuat grafik fungsi Seperti ini Maka mau tidak mau Kita harus memasukkan Satu persatu nilai X nya Ya misalkan disini Bu Enji X nya dari negatif 1 Kita masukkan ya Kalau X nya negatif 1 Berarti Y nya ketemunya 12 dibagi negatif 1 Sama dengan negatif 12 Kalau X nya 1 Berarti Y nya ketemunya 12 Kok bisa Bu Karena dimasukkan Persamaan fungsi tadi Y sama dengan 12 X Kalau X nya 1 Berarti Y nya 12 dibagi 1 Ya 12 Kalau X nya 2 12 dibagi 2 Y nya ketemu 6 Kalau X nya 3 12 dibagi 3 Y nya ketemu 4 Kalau X nya 4 12 dibagi 4 Y nya ketemu 3 Kalau X nya 6 12 dibagi 6 Ketemu 2 Begitu seterusnya Ya Kalau sudah ketemu Nilai X sama Y nya Ketemu domain Sama jangkauannya Baru kita nanti Bisa menggambar Kedalam grafik Nah inilah grafik Fungsi dari Y sama dengan 12 per X tadi Jadi bentuknya Seperti ini Kan Y Sama dengan 12 per X tadi Kan X nya Jadi kan positif ya Kalau X nya positif Sorry Berarti melengkung Nanti ke bawah Seperti ini ya Nanti lengkungnya Kebalikannya Kesana Seperti yang Diterangkan banjik Tadi ya Paham? Jadi nanti Kalau disuruh Membuat grafik Tinggal dimasukkan Nilai X nya Satu persatu Untuk menentukan Nilai Y nya Yang selanjutnya Adalah penerapan Perbandingan senilai Dan perbandingan Berbalik nilai Dalam kedepan sehari-hari Contohnya disini Banjik punya Soal Sebuah benda seni Terbuat dari Kawat seberat 80 gram Segulung kawat sejenis Beratnya 54 gram Dan panjangnya 3 meter Berapakah Panjang kawat Yang dipakai Untuk membuat Benda seni tersebut Nah Kira-kira Ini termasuk Perbandingan senilai Atau berbalik nilai Nah Kita Sekarang kita cek dulu ya Yang diketahui disini adalah Beratnya 80 gram Terus ada kawat sejenis Ternyata beratnya 54 gram Dan panjangnya 3 meter Nah Sekarang kita misalkan Misalkan panjangnya Adalah X meter Dan beratnya adalah Y gram Karena ini sejenis Berarti Benda seni tersebut Dengan kawat tersebut Itu adalah Berbanding Senilai Berarti Persamaan fungsinya Y sama dengan A dikalikan dengan X Yang diketahui tadi Kan beratnya Kita misalkan Y ya Sedangkan panjangnya Kita beratkan Kita misalkan X Berarti disini Y nya yang diketahui Beratnya adalah 54 gram Kita masukkan disini 54 Sedangkan X nya Tadi adalah 3 sehingga kita bisa Mencari konstanta Perbandingannya A nya yaitu 54 dibagi 3 Ketemunya 18 Nah dari sini Kita bisa mencari Nilainya Y Jika Berat tadi Sebanyak 80 gram Si kawat Si benda seni Bentar tersebut ya Y nya Y sama dengan A Kalikan X Ini tadi adalah 80 A nya sudah kita cari 18 Maka X nya ketemunya adalah Y per A Yaitu 80 Dibagi 18 Hasilnya adalah 4,4 Jadi pokoknya kita pahami Soalnya Kira-kira masuk Perbandingan senilai Atau berbalik nilai Tinggal masukkan ke Persamaan fungsinya Selesai Contoh yang kedua Upin dan Ipin Berangkat dari rumah Menuju stasiun Yang jaraknya 1200 meter Jarak yang ditempuh Y meter Dalam X menit Grafik di bawah Menunjukkan hubungan Antara X dan Y Hitung kecepatan Berjalan Upin Nah Ini adalah Grafiknya Kalau kita perhatikan Di sini Nilai-nilai yang Apa namanya Yang paling gampang Yang bisa kita gunakan Untuk menghitung Kecepatannya Itu adalah ini Setelah kita tarik Garisnya ya Kalau ini kan Di sini Nggak tepat ya Nggak tepat Di sini kan kita Nggak tahu ini berapa Apa 100 Apa 110 120 kan kurang jelas Nah kalau ini kan jelas Yang ini ya Ini kan jelas Ini apa namanya Meternya Y nya 800 X nya menitnya adalah 10 Sehingga kita tinggal Mencari kecepatan saja Masih ingat Rumusnya kecepatan Kecepatan sama dengan Jarak dibagi dengan Waktu Jadi jaraknya 800 meter Dibagi waktunya Adalah 10 menit Jadi ketemunya adalah Kecepatan Upin Itu 80 meter Per Per Mening Gampang ya Seperti biasa Di akhir sesi Dari video Pembelajaran ini Bojanji akan memberikan tugas Tugas yang terakhir Dari semester ini Yang selanjutnya Mungkin nanti kita Ada latihan soal Latihan soal Untuk persiapan Ujian semester Ada dua soal Soal yang pertama Fungsi Y Sama dengan 12 per X Yang menyatakan Perbandingan terbalik Konstan star 12 Disebut dengan apa 12 nya tadi Apa Yang kedua Ketika berjalan Di jalur pendakian Dengan kecepatan 3 km per jam Jarak yang ditempuh Adalah Y km Dalam waktu X jam Yang A Nyatakan hubungan Antara X dan Y Dalam persamaan Nah ini sudah dibahas Ibu Anjik Barusan ya Tentukan Jangkauan Jika X nya itu Domainnya antara 0 Sampai dengan 4 Jadi nanti Tinggal kalian masukkan Kedalam persamaan A Ketemu deh nanti Jangkauan itu Y nya Jangkauan Y nya Kalau X nya Antara 0 Sampai dengan 4 Silahkan dikerjakan Boleh googling Boleh videonya Ibu Anjik tadi Dibutar berkali-kali Untuk mengerjakan tugas Boleh sekali Seperti biasa Jika ketugasnya Sudah selesai Bisa langsung dikirim Ke WA pribadi Ibu Anjik Ibu Anjik Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.